Mas Menteri, dalam program Kampus Merdeka juga ada program kewirausahaan. Mas Menteri adalah sosok wirausahawan yang berhasil mengembangkan Dekakornik. Perusahaannya malah memiliki valuasi di atas 10 miliar dolar. Mungkinkah program kewirausahaan dalam Kampus Merdeka ini mencetak perusahaan Unicorn, Dekakorn, atau Hektocorn? Harapan saya, saya sangat berharap akan ada Dekakorn, Unicorn, Unicorn, Unicorn generasi berikutnya dan pasti ada itu keluar dari situ. Tapi saya ingin ucapkan satu hal, bahwa yang namanya kewirausahaan itu adalah suatu energi, suatu spirit. Waktu saya pertama memulai bisnis saya, saya sama sekali tidak memikirkan saya ingin bikin suatu perusahaan Unicorn. Saya sama sekali tidak memikirkan mau bikin perusahaan sebesar itu. Saya hanya ingin memecahkan suatu masalah yang skalanya sangat besar masalah tersebut. Jadi kebanyakan perusahaan yang akhirnya... Spiritnya itu ya Pak Menteri ya? Spiritnya memecahkan masalah ya? Betul. Jarang sekali orang kepengen bikin Unicorn akhirnya berhasil membikin Unicorn. Kebanyakan yang membikin Unicorn itu gak sengaja karena dia obses mengenai memecahkan suatu masalah. Ini mulai nyambung nih sama otak engineering kan. Sama. Sama filsafat engineering kalau kita sebagai sektor engineering itu sama. Corenya adalah problem solving dulu. Kalau kita bisa memecahkan suatu masalah yang besar, otomatis solusinya kalau efektif itu akan jalan di pasar. Gitu. Kuncinya adalah di pemecahan permasalahannya. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak muda. Kalau Anda nyarinya kepengen bikin Unicorn, Anda sudah gagal duluan. Kuncinya adalah Anda obses apa enggak sama suatu masalah. Dan apa yang Anda akan lakukan untuk memecahkan masalah itu. Itu yang namanya entrepreneurship. Itu yang namanya kewirausahaan. Bukan kemauan jadi kaya. Enggak ada gunanya. Kalau maunya cuma mau jadi kaya atau apa ya enggak bakal jadi entrepreneur itu namanya. Yang menggerakkan entrepreneur itu adalah kemauan dia untuk membangun suatu solusi yang kalau dia enggak lakuin dia enggak bisa hidup gitu loh. Saya harus mecahin masalah ini. Itu baru jadi besar. Jadinya kewirausahaan ini bukan masalah unicorn deh Kakorn. Bikin ini yang berikutnya bukan. Kewirausahaan adalah kemandirian seorang anak muda untuk menjadikan mimpinya realita. Sesuatu yang dia inginkan. Tidak harus di dunia sektor bisnis. Bisa saja di dunia nirlaba. Itu juga kewirausahaan. Dia bisa masuk ke dalam satu perusahaan dan menciptakan produk atau layanan baru dalam perusahaan. Itu juga kewirausahaan. Spiritnya mas akhirnya. Kalau begitu mas menteri apakah suksespektornya yang mas menteri terapkan dalam membangun perusahaan hingga menjadi dekakor? Ya tadi yang satu jangan ngincer jadi unicorn dulu. Itu dulu. Ngincernya permasalahan. Yang kedua. Niatnya Pak Menteri ya. Now itunya dulu diperbaiki ya. Yang kedua tim. Jangan pernah mengira sukses Anda itu hasil dari keringat Anda sendiri. Tidak ada apapun yang bisa dicapai. Apalagi di dunia sekarang ya. Dimana sektor digital sudah menjadi sebegitu besar. Tanpa punya tim yang hebat. Tanpa ada kepercayaan dan hubungan yang erat. Secara emosional dan profesional dengan tim Anda. Jadi itu kemampuan kita berkolaborasi dengan tim. Berkomunikasi. Tanpa berantem. Itu merupakan faktor utama kesuksesan apapun. Apalagi di kewirausahaan. Jadinya punya tim yang hebat. Tim yang saling membantu gotong royong. Dan punya kepercayaan. Itu luar biasa. Faktor sukses terpenting mungkin itu. Tim. Jadi dua faktor yang disampaikan Mas Menteri. Niat dan tim. Niat tim. Dan yang ketiga. Kejujuran kepada diri sendiri. Kebanyakan startup-startup, kebanyakan bisnis-bisnis yang dimulai sama orang itu banyak yang gagal. Karena si pendirinya maunya percaya sama opini dirinya saja. Dan banyak orang yang mungkin sangat care sama dia memberikan rekomendasi atau memberikan kritik. Tapi dia tidak mau mendengar kritik itu. Jadinya kemampuan si pendiri untuk mendengar kritik itu sangat penting. Itu kan namanya critical thinking. Dia bisa tidak reaktif. Dia bisa mendengarkan opini orang. Menyerap apa yang penting. Menyerap yang tidak penting. Tapi dia terbuka. Jadi kalau kita tidak mau mendengar pendiri itu tidak mungkin bisa sukses. Kita harus mendengar customer kita. Kita harus mendengar partner kita. Dan lain-lain. Kemampuan itu sangat penting. Jadi itu tiga faktor. Siap. Jadi niat, tim, jujur dan ikhlas. Nah itu kata kunci dari Mas Menteri.